Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada sore hari yang panas ini Saya mengucapkan kepada teman-teman saya Dimana saja yang berada Yang seagama, seiman Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah Kali ini saya ingin membuktikan Bahwa episode beberapa minggu yang lalu Atau dua minggu yang lalu Saya sudah menaikkan video Dengan judul Rahasia Bagaimana Membuat Jambu madu itu berkualitas tanpa ulat Tetapi waktu itu saya Melakukan pembungkusan Penyortiran dan penyeleksian Pembungkusan Dapat kita saksikan bersama Dengan pohon yang sama Ini pohon yang sama ya Sekarang saya sudah bisa Membuktikan kepada teman-teman Bahwa Jambu-jambu ini Sudah bisa layak dipanen Pertama mungkin teman-teman bertanya Kenapa cepat Karena waktu itu saya Melakukan penyortiran dan pembungkusan Saat itu jambunya sudah berbentuk putik Ya Bukan bunga lepas bulu Kenapa saya mengatakan Kenapa saya berani membungkus saat itu Dalam bentuk putik Karena saya sudah melakukan Perapanen Ataupun melindungi Ya Calon bunga itu Dengan penyemprotan Satu kali seminggu Menggunakan Perfektan Ya Sehingga Bunga-bunga yang bermunculan itu Tidak ada yang diganggu oleh Yang namanya Lalat buah Untuk Membuktikan Hasil omongan saya Ya Bahwa ini Saya tidak mengunggahnya ini Menyeleksinya pohonnya lain Ya Kemudian dipanen pohonnya lain Yang diomongkan Periode ini lain Kemudian yang diunggah Dibanggakan produknya lain Enggak Kalau produk kita Channel saya Full Anwar SP ini Channel yang bisa Anda percaya Dan bisa Anda ikuti Dua minggu yang lalu Tepatnya tanggal 19 April 2020 Saya unggah Ya Dengan judul Rahasia Ya Bagaimana Cara memproduksi Jambu madu Berkualitas Tanpa ulat Pada hari ini Tanggal 10 Mei Saya akan buktikan Kepada teman-teman Bahwa Jambu-jambu Yang saya Brongsong Tanggal 19 Kemarin Sudah Dapat Saya Panen Kenapa cepat Ya Karena saya Membrongsongnya Dalam posisi Jambunya Sudah berputik Kalau saya Brongsong Di saat Jambunya Bunga Lepas bulu Beriasanya Satu bulan Empat belas hari Atau Satu bulan Sepuluh hari Oke Daripada banyak Ngomong Lebih bagus Kita Buktikan Bahwa ini Ini adalah Jambu-jambu Kita Yang akan Kita panen Tetapi Tidak semua Jambu ini Yang harus Kita panen Ya Karena apa Karena kita Melihat dulu Sarat-sarat Panen Pertama Bulu hidungnya Sudah Hitam Ya Bibirnya Sudah Pink Perawakannya Sudah Berawan Ini Sudah Dijamin Bisa Dipanen Ya Oke Kita Panen-panen Sekalian Untuk Berbuka Puasa Hari ini Oke Kameramen Disorot Kembali Nah Ini Lihat Semuanya Sudah Layak Panen Satu Ya Oke Kita Kumpulkan Dulu Nah Ini Juga Sudah Layak Dipanen Nah Saya Komitmen Dengan Teman-teman Dimana Saja Berada Apapun Ilmu Yang Saya Berikan Itu Adalah Ilmu Yang Sangat Terpercaya Saya Menggunakan Rumus Dua Tiga Lima Nah Ini Teman-teman Yang Ini Tadi Saya Panen Yang Dua Ya Ini Panen Yang Tiga Nah Ini Panen Yang Lima Ya Sudah Semuanya Sudah Matang Ini Sudah Matang Oke Disini Kita Lihat Lagi Teman-teman Bayangkan Berapa Banyak Bibit Berapa Banyak Buahnya Lagi Yang Akan Kita Panen Ya Saya Tidak Akan Panen Sekaligus Ya Teman-teman Saya Akan Panen Sesuai Dengan Keinginan Saya Mau Berbuka Puasa Saja Hari Ini Boleh Dilihat Ya Nah Ini Nah Itu Juga Di Atas Nah Nah Inilah Teman-teman Hasil Jambu Yang Sudah Kita Bungkus Kemarin Bahwa Sudah Membuahkan Hasil Oke Saya Akan Coba Panen Sania Oke Sania Tolong Dibantu Kamu Panen Ya Iya Oh Itu Sudah Nah Ini Mbak Sania Sedang Panen Iya Bagaimana Mbak Sania Udah Panen Masak Itu Oke Coba Kita Panen Panen Kumpulkan Dulu Ini Satu Pohon Sudah Berumur Berapa Tahun Ini Sudah Lima Tahun Coba Panen Terus Ini Yang Di Ujung Dulu Pilih Yang Paling Matang Dulu Kita Buat Berbuka Puasa Kita Berbuka Puasa Dengan Jambu Madu Oke Sudah Matang Wow Wow Ya Nah Ini Mbak Sania Sudah Panen Kumpulkan Dulu Ini Sedang Dikumpul Sama Mbak Sania Hasil Panenan Kita Coba Disana Lagi Mbak San Tuh Mau Dipanen Sama Mbak Sania Atau Bergubal Bingung Bingung Yang Ini Juga Yang Ini Juga Yang Ini Ini Aja Dulu Panen Hati Hati Lepas Jatuh Sayang Itu Yang Berapa Tuh Empat Lima Cari Tangkain Aja Pun Susah Mbak Sania Aduh Dasa Nampak Lagi Tangkainya Sore Nih Tengok Ya Oke Bagus Bagus Semua Ada Lagi Cari Yang Lebih Matang Lagi Itu Ya Wow Itu Yang Masak Kali Ya Bu Sania Ya Sudah Hitam Semua Sudah Hitam Semua Bulu Hidung Ya Wow Makan Jatuh Kan Nah Jadi Teman Teman Inilah Faktanya Dan Inilah Buktinya Bahwa Saya Sudah Mengajarkan Kepada Teman Teman Bagaimana Cara Menciptakan Buah Buah Jambu Jambu Madu Yang Berkualitas Tanpa Ulat Nah Ini Sudah Kita Buktikan Semua Yang Saya Panen Ini Insya Allah Tidak Ada Ulat Ya Tidak Ada Ulat Oke Bagus Saya Belum Akan Panen Semua Karena Belum Semuanya Bisa Dipanen Ini Contohnya Masih Dompol Dompolan Di Atas Sana Masih Berdompolan Inilah Hasil Kalau Kita Mau Menggeluti Tanaman Jambu Madu Itu Dengan Benar Semua Ilmunya Itu Sudah Saya Berikan Dengan Benar Kalau Ada Yang Tidak Berhasil Lagi Ya Juga Tidak Berhasil Ya Pertama Mungkin Perawatannya Belum Sempurna Yang Kemudian Atau Pemupukannya Belum Sempurna Atau Masih Setengah Hati Ya Atau Memang Belum Mengerti Oke Ayo Perdalam Kembali Kalau Ingin Mendapatkan Hasil Jamu Madu Yang Seperti Oke Oke Teman Teman Sekarang Saya Sudah Panen Beberapa Jambu Ya Ada Yang Tiga Satu Tangkai Ada Yang Empat Satu Tangkai Ya Ada Yang Empat Lagi Ada Yang Tiga Lagi Bahkan Ada Yang Lima Satu Tangkai Untuk Mendapatkan Untuk Membuktikan Bahwa Tidak Ada Ulat Saya Ambil Secara Acak Tidak Ada Pilih Pilihan Tiga Buah Saya Ambil Secara Acak Satu Pertama Ini Hasil Jambuku Satu Pertama Kemudian Saya Acak Lagi Tanpa Memilih Milih Oke Ini Panenan Yang Kedua Oke Bersih Yang Ketiga Saya Malah Saya Putar Putar Saya Acak Acak Lagi Pokoknya Saya Acak Saya Tidak Milih Yang Putar Undian Sekarang Saya Acak Acak Lagi Yang Ketiga Ini Saya Buktikan Lagi Nih Satupun Jambu Saya Tidak Ada Ulat Sudahlah Tidak Ada Ulat Kemudian Berkualitas Lagi Seperti Kemudian Kita Yakin Dan Percaya Untuk Mengkomersilkannya Ikuti Terus Jejak Saiful Anwar SP Tentang Jambu Madu Tahulam Pot Oke Selamat Berbuka Puasa Tetapi Cukup Lihat Jambu Saya Saja Dulu Kalau Ingin Mendapatkan Jambu Madu Yang Seperti Saya Monggo Ditanem Dulu Jambu Madu Diurus Rawat Baik Baik Ikuti Langkahnya Insyaallah Anda Suatu hari Akan Memetik Seperti Saya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai